Intro Halo Saleptubers, setelah lebih dari 2 dekade berpisah, Natasya Wilona akhirnya mengungkapkan niatnya untuk bertemu sang ayah, Didi Setiadi. Saat ditemui baru-baru ini, Wilona menyebut dirinya tidak merasa sakit hati meskipun sang ayah baru muncul setelah sekian lama. Baginya, ajaran sang ibu yang penuh cinta kasih membuatnya menerima keadaan dengan lapang dada. Sementara itu guys, sahabat Didi, Sopian mengungkapkan sisi lain dari cerita sang ayah. Selama ini, Didi memilih untuk tidak mengganggu Wilona demi menjaga karir dan kehidupan sang putri. Namun, kerinduan yang mendalam membuat Didi akhirnya mencoba peruntungan melalui sebuah podcast sederhana yang akhirnya viral baru-baru ini. Abah Wilona menyampaikan bahwa dirinya hanya ingin anaknya tahu kalau dia masih ada dan dia tak pernah lupa dengan anak-anaknya. Aku sudah pisah, saya sudah kecil. Jadi mama itu single mother dari aku umur mungkin 4 tahunan. Sama papa sekarang bagaimana? Kalau aku sama papa sih ya maksudnya aku tahu dia, aku tahu beliau dan kayak misalnya aku lebih, jujur sebenarnya aku lebih dekat ke keluarga papa ya. Dari kakek, nenek, dan om-om aku. Cuma ya emang mereka udah tidak mempunyai hubungan lagi aja. Jadi ya namanya anak yang ikut aja lah gitu. Oke, maksudnya lu apa yang masih berhubungan dong? Sebenarnya berhubungan yang bener-bener kayak anak sama bapak tuh gak terlalu sedetail itu sih. Maksudnya udah yang kayak lebih, aku menghormati dia, aku menghargai dia. Cuma yaudah sebatas itu maksudnya gak yang bener-bener kayak aku sama mama kan mungkin all the time berkabaran. Dari umur berapa itu? Dari umur 4 tahun. Isa dan lost contact. Ini bener-bener lost contact atau masih ada kontak-kontak di sini? Dari umur 4 tahun sih, dari umur 4 tahun kan mungkin anakku masih kecil banget jadi aku juga gak bisa mengontak ya. Maksudnya dari yang kecil emang udah komunikasi cuma aku dekat sama papa aku punya papa, sama kakek nenek apa. Opa berarti ya? Iya sama opa-opa aku. Jadi ya berasanya jadi kayak masih dalam satu family besar aja, cuma bedanya mungkin saat ini papa udah punya kehidupan sendiri dan keluarga sendiri ya mama fokus sama aku gitu. Jadi udah berapa lama kalau gak kontak-kontakan? Kalau dihitung dari 4 tahun itu? Kalau enggak dong kalau kontak-kontakan tuh sempet kok waktu kakek nenek aku meninggal atau almarhum nenek aku meninggal itu kan sempet lah kayak ada ya pastinya ada hubungan dan lain-lain. Itu kan belum lama meninggalnya baru awal tahun, karena emang aku deket bangetnya justru malah sama opa dan opa dari papa. Aku gimana ya santai aja sih soalnya kayak bagi aku udah wajar ya saat kita maksudnya sebagai public figure kita mulai makin dikenal orang pasti kan semua orang akan mencari kita semua orang akan bermunculan dan itu gak bisa dipungkiri gitu. Kalau mau jawab, kalau gak mau jawab, ada di sosial media yang dimotakan di OTE, di Batliga, di podcast-podcast. Ya gimana-gimana sih ya, maksudnya beberapa masalah keluarga kan emang udah pasti akan kita selesaikan secara keluarga. Beberapa hal yang mungkin tidak bisa aku selalu share ke public, pasti kita udah beresin gitu sih. Oh enggak, enggak lah, enggak sama sekali. Enggak, enggak, enggak sama sekali. Dari kecil mama aku selalu mengajarkan cinta kasih kepada siapapun gitu ya, apalagi kayak kepada orang tua sendiri. Jadi kayak enggak, enggak sama. Ya enggak bisa diapa-apain ya, soalnya sosial media-sosial media mereka dan itu juga hak mereka untuk berkomentar. Ya namanya juga era digital, sosial media dimana semua orang punya hak dengan akun mereka masing-masing gitu. Enggak juga sih, kayak oh yaudah gitu kan. Kadang-kadang kan orang mungkin cuma sharing ya, orang sharing, tapi kan sharing ke temennya atau sharing dimana. Ya udah, lebih ke arah saling bercerita dan menceritakan kisah. Belum-belum sih, belum ada lagi ya gitu. Enggak sih, enggak pernah sedih. Karena aku percaya sama waktu Tuhan. Tuhan pasti memberikan waktu yang terbaik buat setiap orang. Dan aku juga yakin yang kayak jalan hidup orang beda-beda. Yang paling penting selama kita tidak jahatin orang, kita juga enggak punya niat yang buruk ke orang. Jadi kayak enggak perlu worry dan enggak perlu sedih untuk apapun yang terjadi gitu. Ya, jadi sebetulnya sih saya kenal abang itu udah 2 tahun yang lalu. Jadi dulu sempat ya cerita mengenai Bilo ya. Cerita mengenai Bilo. Terus cuma kita sering ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi beliau bilang, saya enggak mau ganggu Bilo. Saya takutnya ganggu parit beliau gitu ya. Seperti itu juga biarkan Bilo bertunggu seperti sekarang ya. Jadi dia sama sekali enggak mau 2 tahun yang lalu ya. Nah kemudian sering jalannya waktu, saya lihat abang ini memang kerjanya kan gigih ya. Dia kerja sebagai suplai makanan gitu. Kayak rupu, roti, gitu ya ke warung-warung gitu. Tapi luar biasa semangatnya yang menjadikan mungkin dari faktor fisik ya. Karena dia kan mokor-mokoran ya, keliling gitu, fisiknya udah mulai berkurang. Sampai dengan kemarin itu saya lihat sering sakit-sakitan gitu. Karena kita kebetulan saya di warung Enjoy ya. Warung Enjoy itu punya ya, apa kita ada rekanan sama Kang Asep ya. Asep Rumsdi itu yang kemarin terpikas. Saya sering ketemu di situ. Kadang-kadang kalau malam itu kita suka mampir gitu ya, nongkrong. Datanglah abang, bawa kerupuk, kita ngopi-ngopi gitu. Karena suka ngobrol mengenai itu. Tapi 2 tahun yang lalu sih gak pernah punya keinginan terbesit untuk seperti ini. Bahkan dia ngelarang. Jangan sampai, bah kenapa gak viralin aja bah gini-gini. Jangan-jangan gitu. Abang gak mau gitu kan. Dia nahan-nahan, selalu nahan. Sambil yang akhirnya, suatu waktu dia nangis di ini ya. Ya abang sebenarnya tangan sama anak abang gitu kan. Pengen gitu kan. Pengen nunjukin. Rasanya sebenarnya apa itu dari dulu sampai sekarang itu ngeliat perkembangan beliau gitu. Ngeliat perkembangan beliau walaupun cuma sebatas di Metsos di Youtube gitu ya. Itu sering dia ngeliat. Karena saya juga kalau ini dia suka liat Youtube, senyum-senyum sendiri gitu ya. Tapi sampai akhirnya kemarin itu dia putusin. Terus gimana ya, waktu ibunya Abah ya, neneknya Lilo meninggal kemarin gitu. Itu kalau gak salah sebelum lebaran apa-apa gitu ya. Nah dia juga ngomong, kenapa gak pulang gitu kan. Nah yang pertama faktor biaya mungkin ya. Biaya tiket juga lumayan mahal. Sedangkan beliau juga kerja kan. Ya mungkin sekedar buat pertahan hidup mungkin ya kalau saya liat ya. Seperti itu. Nah beliau juga di kondisi yang memang ya biasa aja ya. Jadi gak selalu gimana-gimana gitu. Tapi beliau tetap semangat dan apa namanya. Beliau bilang ke saya. Kalau misalkan bikin kayak video-video gitu gitu kan supaya minimal Milo tahu gitu kan Abah di Bali gitu kan. Suatu saat nanti dia kan sering ke Bali. Kita juga tahu bahwa Milo dekat dengan salah satu pokok di Bali ya. Ada ya. Nah itu gak perlu saya seperti namanya. Kita tahu itu. Tapi Abah tetap gak mau. Gak mau dipublish ke umum. Sampai akhirnya kemarin itu. Yaudah bah. Gini deh. Sebelum saya pergi. Kita bikin podcast deh. Walaupun sederhana. Dengan video sederhana. Sebelum saya ada channel Anak Rantau ya. Yang memang udah dibuat tapi gak populer gitu kan. Tapi saya dari percaraan Anak Rantau ini minimal. Sebenarnya saya bilang ke Abah. Kalau saya langsung ngomong bahwa saya pengen mogok sama Milo atau apa itu sulit. Mendingan biar tahu dulu bahwa Abah itu masih ada gitu kan. Jadi banyak sekali kan rumor-rumor bahwa Abah udah meninggal. Terus juga ada juga yang bilang apalah gitu ya. Bapak tentangnya Milo ya. Nah tapi kita buktiin aja. Kalau memang benar Abah ayahnya Milo. Ya Abah ngomong aja apa adanya. Tapi saya bilang ngomongnya yang kulus ya. Bener-bener jangan dibuat-buat. Bener-bener apa yang ada di hati Abah gitu. Ungkapkan gitu. Ya akhirnya jadilah di video kemarin gitu. Saya juga tidak punya pengalaman di bidang infodcast atau konten kreator. Gak ada. Saya cuma murni ingin bantu Abah. Cuma kebetulan kalau channel anak rantau saya sedang berkomunikasi dengan teman-teman yang merantau ya. Sama di Bali mereka banyak mengalami kesulitan gitu. Di sini akhirnya kita saling support, saling bekerja sama. Akhirnya saya buat channel itu. Meski belum dipastikan kapan mereka bertemu, tapi harapan sang ayah untuk bertemu putrinya ternyata diamini oleh Natasha Wilona. Mantan Feral Bramasta itu mengaku siap bertemu karena bagaimanapun Didi adalah orang tuanya. Sopian, selaku sahabat ayah Wilona pun berharap media bisa membantu mempertemukan keduanya. Bagaimana tujuan awal podcast ayah Wilona tersebut. Lantas, akankah pertemuan Wilona dan ayahnya yang terpisah selama 20 tahun ini segera terwujud? Kita tunggu aja kabar selanjutnya hanya di SelebTubeTV ya guys. Oh iya pasti dong, pasti dong. Karena kan gimana pun juga orang tuaku. Pasti, pasti. Aku agak-agak lupa ya preciselynya. Karena in that time aku masih sangat kecil pas orang tuaku berpisah. Mungkin aku umur berapa ya, 4 tahun atau 5 tahun kali. Dan untungnya aku mempunyai seorang ibu yang sangat single fighter. Dia bisa menjadi sosok ayah dan jadi sosok ibu. Jadi aku gak pernah ngerasa kehilangan atau kekurangan salah satu gitu. Walaupun aku bukan berasal dari keluarga yang perfect family. Cuma emang tahun pastinya aku gak begitu hafal ya. Kayaknya mungkin ya 20, kan sekarang aku 26. 21 tahunan mungkin ya ada. Tapi banyak fans kamu yang malah tidak mendukung. Artinya itu menyakiti hati kamu gitu. Ya gak bisa dia apa-apain ya. Soalnya social media, social media mereka. Dan itu juga hak mereka untuk berkomentar. Ya namanya juga era digital, social media. Di mana semua orang punya hak dengan akun mereka masing-masing. Enggak juga sih kayak, oh yaudah gitu kan. Kadang-kadang kan orang mungkin cuma sharing ya. Orang sharing, ngetah mikor sharing ke temennya atau sharing di mana. Ya udah lebih ke arah saling bercerita dan menceritakan kisah hidupnya gitu. Belum-belum sih, belum ada lagi ya gitu. Enggak sih, gak pernah sedih. Karena aku percaya sama waktu Tuhan. Tuhan pasti memberikan waktu yang terbaik buat setiap orang. Dan aku juga yakin yang kayak, jalan hidup orang beda-beda. Yang paling penting selama kita tidak jahatin orang. Kita juga gak punya niat yang buruk ke orang. Jadi kayak gak perlu worry dan gak perlu sedih untuk apapun yang terjadi gitu. Ya mencoba komunikasi dengan adiknya. Adiknya Abah. Masih komunikasi dengan nomor tampon pun masih punya. Sampai dengan kemarin itu sudah masuk komunikasi. Saya lupa namanya ya, adiknya Abah yang paling kecil. Terus juga Abah pernah berusaha dulu, waktu berapa tahun yang lalu lah. Gak tau saya. Abah pernah nyoba untuk datang ke rumahnya Willow waktu itu. Di Jakarta. Mungkin pengen ketemu ya atau gimana. Tapi tidak sampai dipertemukan. Karena waktu itu artisnya agak sedikit sulit. Ada Pak RT gitu kan atau apa gitu. Yang mungkin gak percaya ya bahwa itu Ayah Willow gitu. Jadi akhirnya pulang dan sampai sekarang gak pernah nyoba lagi. Itu cuma terangir nyoba. Kemarin ketemu. Kalau apa tinggal di situ. Nah setelah ke Bali. Itu gak pernah lagi. Karena jauh ya. Jauh juga. Abah udah ikhlas katanya. Biarin dulu dulu. Seperti sekarang gitu. Dulu pernah ngomong kayak gitu. Dua tahun yang lalu lah. Saya ketemu. Kenapa Bang? Kenapa kan anaknya? Anak-anak kan abis. Kenapa gak tumpah ketemuan. Kenapa abah susah-susah kayak pinggis. Kenapa anak abah punya kehidupan yang luar biasa gitu kan. Seperti sekarang gitu. Kenapa abah mau susah-susah kayak gini gitu. Sedangkan abah orang tua-tumanya. Abah gak mau apa-apa pun. Abah biarin dia lebih lembut. Lebih basah gitu kan. Abah rela gitu. Karena memang ini ciri layak hidupnya gitu kan. Yang berbebasarkan dia. Yang juga banyak perjuangannya gitu kan. Sampai dengan sekarang. Abah sama sekali gak ada perjuangan untuk hidup. Bahwa akhirnya. Seperti itu. Makanya dia datang. Sampai dengan sekarang dia gak mau. Tapi menurutnya dia akan berlaku. Seperti sekarang gitu. Sempat abah seluruh saya. Kamu kenal gak sama Aji gitu ya. Saya subitin Aji aja ya. Belum namanya ya. Mungkin kenal ya. Cuma kenal ya. Karena Wilo dekat dengan Aji ya. Kamu kenal gak sama Aji? Saya bilang. Saya sih kan. Benar-benar saya di pariwisata ya. Tahu gitu kan. Aji itu kan. Pernah ketemu juga. Tapi kenal tidak. Siapa tau nanti Aji bisa bantu. Jumat-jumat abang dengan Wilo. Terus sampai akhirnya lupa kita. Gak mencoba lagi. Jadi. Abah ikhlas gitu. Sampai dengan teman itu. Ya udah. Sampai ngontot-ngontotnya. Kita saya juga takut nih. Ayo. Ayo. Mau gak kamu mau bantu gak? Betulnya. Kamu tegas sama abah gitu kan. Ya udah abah. Kita gila. Kita bikin video. Sudara anak. Pak. Walaupun kan videonya sampai goyang-goyang. Seperti itu ya. Ya udah. Biarin gitu. Karena emang sama kita gak punya pengalaman. Bikin itu ya. Kayak gitu. Yang penting. Pokoknya. Orang tau. Segmentnya. Abah seperti apa. Bahwa abah saya masih sayang sama anak-anak. Sering kalau. Kalau. Kalau curhat-curhatan ya. Kita sebagai teman ya. Kadang. Dia suka. Matasin air mata. Gitu aja sih. Cuma ya. Walaupun gimana. Saya juga ngalamin punya anak perempuan ya. Yang jauh juga. Saya juga merantau juga ke Bali. Yang jauh juga. Anak saya kadang. Jauh. Bikin itu. Karena ada di. Bungor ya. Nah kadang-kadang. Saya ngerasain gitu. Ya bah. Sama bah. Kalau misalkan jauh sama anak. Apalagi belum pernah ketemu. Apalagi. Anaknya terkenal gitu ya. Dia sering ngeliat. Kadang ngeliat di TV. Di Youtube gitu kan. Di TikTok. Di apa kan sering muncul tuh. Ya itu yang membuat. Beliau. Ya ingat terus gitu. Ada kesempatan bertemu. Ya itu. Harapan kita semua kan. Seperti itu. Seorang lain. Masalah nanti. Kedepannya seperti apa. Ya itu urusan mereka. Seperti itu. Yang penting. Semoga teman-teman juga bisa bantu. Untuk menjubatani ya. Ketemu dengan kilo. Dan apa. Entah di mana. Tapi yang jelas sih. Ini. Ya kita lihat. Kalau saya tiba-tiba ini. Kita lihat baik. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax